Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi dengan saya DataWeb Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat formulir atau register atau registrasi untuk website kita Sebelumnya saya sudah pernah membahas juga untuk registrasi di website.web.com Dengan menggunakan plugin-plugin yang lain seperti kontak form 7 atau juga visual form Nah, Anda bisa mencarinya di sini ya Form ya Nah, ini visual form builder gitu ya Atau dengan kontak form 7 Kenapa saya sering suka membahas membuat form Karena form adalah timbal balik atau interaksi pengunjung dengan pemilik website ya Supaya terjadi interaksi di situ Nah, ada pun tutorial ini dipersembahkan oleh drweb.com Yaitu Jasa di pembuatan website, toko online, sistem informasi, maupun jasa SEO Kamu bisa meng-scribe channel saya di drweb ya Jangan lupa subscribe untuk ilmu-ilmu terbaru yang saya berikan secara gratis Dan juga bermanfaat bagi anda maupun pemula ataupun level menengah ya Ya, kemudian saya sudah membuat tutorialnya di drweb.com ya Membuat formulir di wordpress ya Ada pun plugin yang saya gunakan adalah registration magic Saya baru menemukan plugin ini Dan setelah saya terapkan di contoh tutorial ini Dan sangat bermanfaat dan mudah sekali ya Untuk level basic menengah itu sudah bisa dimanfaatkan secara gratis Ya, anda bisa membacanya di tutorial saya Di cara membawa formulir di wordpress Ya, oke Untuk melengkapi tutorial ini Saya lengkapi dengan video di youtube Oke Nah, untuk mendapatkan plugin registration magic ini Anda bisa download di wordpress.org Ya, di plugin Tinggal ketik saja registration magic Nah, di sini ya Bagi session magic sudah di download atau digunakan oleh 9000 lebih user ya Di seluruh dunia Nah, dengan kata lain ini sudah sangat di rekomen ajikan oleh wordpress ya Bagi anda yang ingin atau butuh untuk formulir di website anda Oke, ini sudah saya download ya Sudah saya download ya Ada pun tutorial ini saya gunakan menggunakan localhost ya Localhost Nanti Hasilnya adalah seperti ini ya Hasilnya ya Sudah cukup menarik ya Ya Ya, oke Kita mulai saja Kita masuk saja ke Dashboard admin anda Oke Oke Nah, lalu kemudian anda tinggal mendownload Plugin itu bisa lewat secara online Ataupun lewat offline ya Cara menginstal plugin lewat online atau offline Sudah saya jelaskan di Cara desain website di wordpress ya Anda bisa menonton di sini Ini secara lengkap Baik dari bagian 1,2,3,4 Ada banyak ya Sudah lengkap saya berikan Oke Langsung saja saya langsung mendownload lewat online Ya, tinggal ketik saja Registration magic ya Di sini Eh, registration magic Oke, tinggal di install now Ya Ya Ya, tunggu install secara sempurna Kita menunggu Ya Ya Setelah gini berlangsung Anda juga bisa melihat Tutorial saya Yang lainnya ya Cara membuat toko online Dengan wordpress Membuat blogspot Dan Desain website di wordpress Ini saya Berikan tutorial saya gratis ya Dan Alat-alat digunakan pun Search code Ataupun plugin-plugin pun Ini juga gratis Jadi halal ya Dan tidak perlu khawatir Nah ini Tinggal diaktifkan saja Registration magic nya Ya Tinggal diaktifkan Ya, oke sudah aktif Lalu Lalu Akan Terbentuk menu baru di Registration magic di sini Ya Nah Anda bisa Membuat Registration Apa namanya itu Form baru di All forms ini Ya Kemudian Ini bawaan dari si Default dari si Registration magic ya Nah ini Yang sudah bawaannya Lalu Ketika Kita ingin membuat baru Anda cukup klik new form saja Ya Lalu Ketikan Judulnya ya Misalnya saya Buat registrasi Gitu ya Nah ini Anda pilih saja yang Doesn't create WordPress User con on submission Ya Supaya lebih aman Daripada yang ini Oke Yang kalau sedangkan Yang ini Akan membuat user baru Di Website Anda Nah Oke Kemudian Tinggal di save Ya Oke Kemudian Ini ya Yang sudah kita bentuk Kemudian Kita masuk ke Field ya Field di sini Ya Field di sini lah Secara default Si Registration ini Membuat Hanya form email saja Email ya Nah Untuk menambahkan Field baru Anda bisa menambahkan Disini add field ya Misalnya Kita ingin menambahkan First name ya Oke Oke Ini ya Field namenya First name Labelnya Kita buat saja Nama depan Gitu ya Terus Juga Placeholder nya Nama depan ya Tambahkan saja Lalu Ditinggal di Add to form Oke Nah ini posisi di bawah ya Nanti saja kita Edit lagi Kita tambahkan lagi Last name ya Last name Last name Nama akhir ya Nama akhir Nama akhir Nama akhir Oke Tinggal di Add to form Ya Oke Nah di sini Default nya Dia akan menambahkan di bawah Jika Anda ingin menggeser email ini kebawah Anda tinggal drag saja ini Drag ya Tekan mouse nya Geser kebawah Lepas Nah Jadi Tematis si email akan kebawah Kemudian Kita akan menambahkan Alamat ya Alamat Alamat Atau nomor telepon juga boleh ya Nomor telepon Atau alamat Ya Contohnya kita buat alamat saja lah ya Address Oke Oke Nah ini saya buat saja labelnya Alamat Ada dua tipe ya Secara regular Bawaan Registration magic Atau lewat Google Maps Ya Saya contohkan saja yang ini ya Regular Kemudian Address line 1 Anda bisa Memaksasi User Untuk menambahkan Harus diisi ini Alamat ya Bisa juga tidak perlu gitu ya Nah ini Untuk yang Mata 1 ini Icon untuk menampilkan ya Ditampilkan Atau tidak gitu Contoh saja Misalnya Ini ada line 2 Tidak tampilkan Nah Klik ini kita Checklist saja Ya Oke Nah Lalu Ini juga kita buat require saja Require Ya kan Require Dan Ini tidak perlu ya Misalnya gitu ya Use label as placeholder Oke Checklist Ya Sudah selesai Tinggal di Add to form Ya Oke Sudah selesai Alamannya sudah di bawah Misal anda ingin menambahkan Seserah ya Ini bisa anda Tambahkan tambahkan yang lain ya Checkbox kah Atau misalnya Anda kah Anda kah Apakah anda laki-laki atau perempuan gitu ya Contoh saja Misal checkbox ya Checkbox Oh sorry Jangan checkbox ya Cancel Cancel Radio button ya Karena kalau checkbox itu Kita bisa memilih Lebih dari 1 2 Atau 3 Ya Misalnya Radio button ya Radio button ini kan Hanya memilih Antara 2 saja Atau 3 Jadi hanya salah satu saja Labelnya Kelamin misalnya Kelamin Option nya Pria Misalnya Add to more Wanita ya Nah Tinggal add to form Ya Nah Ini juga anda bisa geser di Di atas alamat ya Oke Sangat mudah sekali Lalu anda submit ya Oh Submit ini pun juga bisa kita Ganti Misalnya kita buat kirim Ya Atau send Misalnya Terserah ya Anda Terserah anda yang menggunakan apa ya Lalu sudah selesai ya Oke Anda juga bisa mendesain Desain mendesain Css nya Ya Css nya Misalnya Apa ya Agak warnanya warna apa misalnya Mudernya Mudernya apa Mudernya apa Mudernya apa Seserah Bisa anda Bekreasi sendiri Sesuai dengan kebutuhan anda ya Ini juga bisa Ini juga bisa Dirubah Order color nya Gitu Oke Kemudian Maaf Oke Tinggal ikin selesai nya Tidak perubahan di sini Oke Lalu Sudah selesai ya Kita Kembali Oke Tinggal Masuk ke Form lagi Nah Di sini Sudah terbentuk Shortcode Untuk Registrasi RM Form ID 3 Nah Untuk Menampilkannya di Menu Kita Membuat halaman baru dulu ya Membuat halaman baru Jadi Saya Oke Kita Buat Add New Ya Misalnya Registrasi Gitu ya Tempatkan Tempatkan Coursor Ana di sini ya Lalu anda bisa Menambahkan Airform Terus Pilih yang Kita buat tadi Registrasi Gitu ya Maka dia secara otomatis Akan menambahkan Shortcode nya 3x Publish Oke Sudah selesai Lalu Kita akan Menambahkan Menu Ya Supaya Registrasi Misalnya 담 watima Pressing we Setelah yang tidak perlu remove Oke tidak perlu remove Oke, ini home juga tidak perlu Remove Ini registrasi sudah terbentuk ya Ya, registrasi ini Lalu create Web menu Oke Dan automatically Oh, sorry Kita pilih yang primary menu ya Save lagi Oke Nah, lalu Anda bisa melihat tampilannya di Selamat depan kita ya Sudah muncul registrasinya Ya Coba kita klik registrasi Nah, ini ya Sudah muncul ya Ini karena saya login berdasarkan Apa namanya Berdasarkan Admin, maka akan muncul email otomatis Coba kita check out dulu ya Lalu saya refresh kembali Ya Nah, ini sudah Sudah bisa diisi oleh si User ya Atau pengunjung Anda Oke Sudah cukup Menarik Ini pun juga kita bisa Setting agar Si Ini E-website kita ini Akan mengirimkan Data ini ke email kita Juga bisa Ya Oke Saya rasa Cukup demikian Tutorial Cara membuat Toko Eh, sorry ya Cara membuat formulir di wordpress ya Oke Jadi saya sudah Buat Tutorialnya secara text Di blog saya Ya Lalu Atau Anda juga bisa melihat di Youtube ya Ya, Youtube saya Ya, di channel Dokterweb Anda bisa subscribe Untuk Ilmu-ilmu terbaru dari saya Oke, sekian Terima kasih Sebagai penerfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih